Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Wiwin Gokil Oke kali ini saya akan mengajarkan Sainik mengganti simbol baterai Oke seperti ini Ini bisa dilihat ya Simbol baterainya sekarang seperti ini Oke simbol baterai Simbol sinyal Dan sinyal lain lainnya Bisa kita ubah Bagaimana caranya oke langsung saja Kita download aplikasi Yang bernama Status Nih ini ya Di plastor Ini saya fokusin dulu Oke Status ya Di plastor banyak ini yang jual ini Kita download Anda buka Nah Jika pertama kali install Biasanya ini akan pada posisi off Belum on Maka kita akan aktifkan dulu On Nah setelah on Anda pergi ke icon 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 Kita klik Nah disini kita cari Batere 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 Nah ini ya Nah ini Kita klik Lalu anda ganti sesuka hati anda Oke misalnya contohnya Ini kan posisinya seperti ini ya Jadi yang paling atas ini ya Nah ini ya Sekarang kita akan ganti yang Ini yang garis-garis ini Setelah oke Kita oke Oke Bisa dilihat Atau kita akan ganti lagi Ambil lagi Contohnya Ini yang bulat-bulat nih Kayak Telur Kita oke Oke bisa dilihat lagi Oke ya Begitu ya caranya Bahkan bukan cuma baterai ya Tapi disini ada Network icon Ini sinyal ini ya Kita ganti coba Sinyalnya kita ganti Kayak nomor Jadi kayak angka deh Oke Nah bisa dilihat Disini Tiga Berarti kekuatan sinyalnya Tiga Oke Kita bisa ganti Wifi Disini GPS GPS Kita bisa ganti Mode pesawat Bisa kita ganti Ini mode pesawat Bagusnya kita ganti Mobil gambarnya ya Biar jadi Mode mobil Bukan mode pesawat Lambang handset Kita bisa ganti Oke Sekian dulu Tutorial hari ini Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh